Halo Halo sobat Jepritek setelah mengalami error di WhatsApp kini WhatsApp versi desktop mengalami error juga yaitu tidak bisa dibuka dengan kode seperti yang kita lihat di layar untuk mengatasinya cukup mudah selain install ulang kita juga bisa mengikuti cara ini yaitu lalu kita ke file explorer lalu kita pilih PC ya tapi user kita pilih username kita terus kita ubah view nya jadi kita tampilkan folder yang tersembunyi kita pilih app data kita pilih lokal terus kita pilih WhatsApp WhatsApp Oke WhatsApp kita pilih app 2.2134.10 setelah kita pilih disini kita klik kanan di aplikasi yang ini ya kita klik kanan kita buat shortcutnya atau langsung kita kirim ke desktop ya Nah dengan begini WhatsApp bisa dibuka nah ini WhatsApp mengalami error dalam baru-baru ini jadi pengaruh juga ke versi desktop nah dengan cara begini kita bisa membuka WhatsApp nah sambil menunggu versi terbarunya kita gunakanlah cara ini agar tidak error Oke bisa dibuka berarti aman ya untuk teman-teman yang tidak bisa dibuka silakan komentar di bawah baik terima kasih